Dua orang warga Kampung Cirende, Desa Sukamaju, Kejamatan Sukatani, Purwakarta, tewas, usai menggelar pesta Miras Oplosan. Kedua korban, yakni Anissa alias Cuneng, 20 tahun, dan Ujang Suhendar, 18 tahun, tewas pada minggu malam dini hari minggu kemarin. Selain dua korban meninggal, korban lainnya, yakni Dian dan Cecep, masih dalam kondisi kritis, dirawat di dua rumah sakit. Sedangkan Muhtar, Epik, serta Iqbal, Selamat. Muhtar, salah satu korban, Selamat, mengaku dirinya beserta teman-temannya menggelar pesta Miras jenis ginseng pada Jumat malam lalu. Namun, ia tidak mengetahui campuran yang ada di dalam ginseng tersebut. Ginseng itu dimasukkan wadah? Plastik. Plastik, terus? Wadah plastik, terus dimasukkan teko. Udah gitu doang. Minumnya giliran atau gimana? Giliran. Yang minum berapa orang? Yang minum sekitar lima orang. Pak giliran satu gelas atau gimana? Seperu empat gelasnya segini. Terus? Siap, berapa kali minum? Saya cuma tiga kalau gak salah. Tiga ya? Rasanya gimana setelah minum itu? Ya, rasanya mualah. Atas insiden ini, pemerintah desa dan aparat melakukan penyelidikan. Namun karena korban masih belum bisa diperiksa, maka belum diketahui campuran apa saja yang dimasukkan ke dalam minuman ginseng hingga menyebabkan dua korban meninggal dunia. Baru kita ada apa ini kok? Berbarengan begini, baru ketahui. Terutama kepada orang tua. Jadi supaya lebih menjaga anak-anaknya, supaya lebih diperhatikan lagi, terutama kita harus diberi masukan-masukan keagamaan lah bidang keagamaan, supaya anak-anak tidak terjadi seperti itu lagi. Kepolisian Polsek Sukatani bersama Satuan Narkoba Polres Purwakarta sudah mengantongi nama pelaku utama pembawa miras jenis ginseng dan sedang dilakukan pengejaran. Sementara terkait campuran yang ada di dalam miras jenis ginseng, polisi masih melakukan pemeriksaan di laboratorium. Terima kasih telah menonton!